Oke sahabat Bini88, pagi ini Bini88 lagi berada di Ayat Batu Sipolka, tepatnya di pinggiran Pulau Samosir ya teman-teman Ini Bini88 lagi bersama teman-teman agen sepeda motornya, lagi nyantai di pinggiran Dantoba teman-teman Jadi bagi sahabat Bini88 yang ingin ngecam ya, ngecam di Ayat Batu Sipolka silahkan teman-teman Pokoknya ikuti terus keseruan Youtuber Bini88 di pinggir Pulau Samosir ya, tepatnya di Sipolka Ikuti terus keseruannya, tetap cek doang Kita upload dulu keseruan Youtuber Bini88 di Ayat Batu Sipolka Ini ya teman-teman Keren tadi? Bersama kakak silap mentari Apa itu? Sipolka di pagi hari Dia lokasi camp Ayat Sipolka di pagi hari ini ya Jadi rekan-rekan di Sipolka ini memang untuk ngecam keren tempatnya Sipolka di pagi hari Sipolka di pagi hari Nanti ya Kalisa Ini abang udah ucap lagi durang Susu Susu itu Bang Jok ya Susu apa Mantep ya Oke Bang Jok Susu tiga sapi ya Cari yang dua sapi kalau ada Dan tinggal Suasana pagi hari Di Aisipolka Ini dia pemain rampahnya Bersama Bang Jok Bang Jok Bang Dayu Bang Dayu sama siapa kemarin Bang Dayu Sama anak ini ya Sama anak ya Kayak mana Bang Dayu kesan-kesan keindahannya Aisipolka ini Gak pandu ya Kesan-kesannya temannya indah ya kan Keren ya kan Jadi bagi rekan-rekan ini Agen sepeda motor di Sipang Budagi ini ya Kemari jangan disitu aja ya Kemari saya sekali Kayak Bang Begong itu Kemari Bang Begong Hiling saya sekali Jangan Agen Sergei jangan rumah aja Oke Bang Dayu ya Sehat selalu Bang Dayu Nah kayak Bang Jepri kenapa rupanya Bang Jepri kasih dulu kesan-kesannya Di Aisipolka ini Enak lah Menang sama anak Menang sama anak ya Walaupun Nen gak ada kak Nikmati aja lah hidup ini Nikmati ya Iya Tidak bisa yang mahal yang murah Nendah-nendah Iya karena Bang Jepri Tidak bisa lagi nendah di rumah Iya karena hidup ini harus mati Bang Jepri ya Ada yang kaya meninggal juga rupanya Ninggal juga ya Iya Karena yang miskin mati yang kaya pun mati ya Iya makanya cumanalah Jangan nunggu tua baru senang-senang Cuma yang ngajep udah miskin mati pula Bang Jepri Oke Bang Jepri ya Aku nanya abang dah itu dulu ya Abang dah siapa itu ya Kita jalan dulu ya Nih Jangan lupa buang sampah di tempatnya Ini dia Indahnya Aik Siporha Cuma berhubung pagi ini Di hari Minggu ya Di Aik Siporha ini Suasananya lagi mendung Ini kita tanya-tanya lu abang dah kita ini Dari mana kita abang dah Dari rampa Bersama abang siapa ini Bang Anto Bang Anto bersama siapa kemarin Sama calon istri Bersama kakak siapa ini Kakak Nuri Kakak Nuri ya Kita tanya-tanya dulu Lu Bang Anto ya Kayak mana kesan-kesananya di Aik Siporha ini Bang Anto Mantap bos Kalau saking mantapnya dapat lah ke calon istri Dapat calon istri ya Kalau pemandangannya kayak mana Bang Anto Kalau pemandangannya cantik Tapi ada si kura-kura itu Kura-kura ya Jadi cak Kak kasih lu kesan-kesannya Pada rekan-rekan agen sepeda motor Di Sipang Budagi ya Kayak mana ya Bagi-bagi agen Sipang Budagi Pohon mangga Kalau nggak kemari Rugi Rugi ya Rugi lah Jangan nyimpen duit aja Bang Anto ya Iya lah Duitnya dibawa mati Karena hidupnya harus dibawa mati ya Oke Oke Bang Anto ya Sia selalu ya Salam cekidot bini 88 Oke teman-teman Kita jalan-jalan lagi Di pinggiran Di pinggiran Apa nih Pinggiran dan Toba ya Tepatnya di Tepat kem Aik Siporha Ini kita tata-tata Lu Abang Daipul nih ya Bang Daipul Kok menyendiri ya Bang Daipul Sakit perut Lagi sakit perut? Iya Nanti karena banyak makan Indomie sama Lili Makan Indomie, kerang Indomie, kerang ya Jadi sakit perut nggak habis ya Nanti setengah masak Bang Daipul nggak? Hah? Nanti setengah masak Lili-nya Kerangnya udah basi Udah tiga hari Ternyata kata Bang Daipul Kerangnya udah tiga hari Kerang tiga hari Kerang udah tiga hari ya Panjang yang bawa itu kerangnya Udah tiga hari Abang Daipul ya Nah kita tanya Lu Abang Daipul nih Kita ngopi Abang Daipul kok bawa kopi Sampai dua nih Bang Daipul Iya satu untuk bos Satu Untuk bos mana? Mas Paisal Mas Paisal ya Mau bawa tiga Bisa tangan Kayak mana kesannya di Wah Cukup seru Seru Cukup seru ya Cak kasih pesan-pesannya dulu Untuk agen-agen sepeda motor Tempeng tinggi Menikmati hidup Kebersamaan Bersama agen-agen Komunitas Oke Bang Daipul Sihat selalu ya Oke Sebenarnya Sebenarnya Bini88 Mau nanyai abonan panjang nih ya Cuma kita Tes zoom dulu ya Oke ini Abang Panjang udah di zoom Cak Kasih ceritanya dulu di pantai Sampai ini Ya sangat kismat dan bahasnya Sampai grup-grup agen Terlebih tinggi Terlebih tinggi ya Oke Bang Panjang jam berapa Tadi malam nyampe Bang Panjang Sekitar jam 2 pak ya Jam 2 ya Iya Bawa keluarga Bawa keluarga Tapi Tapi Dengar kabarnya Dengar kabarnya Katanya bawa kerang Bang Da Iya pak Kerangnya berbulu Cuma pak Berbulu ya Kalau keindahan dan autobainnya Cuma bang Da Wah Sangat nikmat lah pak Menyenangkan hati dan Refresing Refresing ya Cak Kasih lu pesan-pesannya Untuk agen sepeda motor Sergi 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 Ah Ah Bulu ya Ah Biar rasa Kalau Bang Andi Bang Andi Cak Bang Ah Ya ini dia Ini dia serunya Agen-agen TC Ini Dia berjoget Di atas air ya Ah Amin 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 Jadi teman-teman ya Kalau selamat umur Panjang Murah rejeki Teman-teman ya Oke Polo ya Jangan lupa ya Jangan lupa like subscribe ya Cak Bang Panjang Mainkan dulu apa tadi TikTok ya TikTok Hei 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 Oke Bang Da Panjang ya Oke Selamat Selamat gila Hei Oke teman-teman Teman-teman Kita vlog lagi Keindahan Aik Sepolha ini teman-teman Ini Aik Sepolha ini Ternyata Lokasinya cukup luas Teman-teman Kita jalan-jalan Di Aik Sepolha ini Dia suasananya ya Ini ada Kolam ikan kayaknya nih ya Jadi di Es Sepolha ini Kurang lebih Ada berapa hektarnya teman-teman Kurang lebih 4 seng hektar ya Jadi kita ada dengar suara 4 seng hektar tadi Cak Kita wancar dulu Bang Da kita ini Kita tanya-tanya dulu Oke Bang Da Kau rasa Bang Da Bersama Bang Da Bersama Bang Da Siapa ini Aldi Maulana Bang Aldi Maulana Bang Aldi Maulana Apa jabatan di sini ya Bang Da Saya sebagai merangkap petes Di sini Bang Da ya Sebagai penempat Jadi ini aslinya apa nama tempatnya ya Bang Da Ini namanya Pantai Pariwisata Eqbatu Sipolha Eqbatu Sipolha ya Udah ada berapa lama tempat wisata ini Dibangun ya Bang Da Sebelum pembangun ini Sudah dari dulunya ini adalah pemancingan Pemancingan Jadi ini diperbarui ya Ya diperbarui sekitar kurang lebih 2 tahun Yang diresimikan Orang siasat masuk Orang siasat masuk Simalungun Oh berarti Simalungun meresimikan ini Bang Da Ini kalau aslinya Bang Da Tiket masuknya berapa Bang Da Tiket masuk kita kira per orang 10.000 10.000 per orang Berarti kalau 5 orang 50 Kalau parkir sepeda motor Bang Da Sepeda motor 10.000 10.000 Kalau mobil Mobil 25.000 Tapi di sini sudah Fasilitas kita lengkapi dengan Pre-nya Arus dan kamar mandi Oh berarti dengan 10.000 tadi ya Bang Da Berarti Cas ya Listrik Buang kamar mandi Air kecil udah gratis Bang Da Ya gratis Kalau pondok-pondok itu Bang Da Pondok-pondok ini Kita sediakan untuk Para kamu yang jogol besar Dia 50 Oh jogol besar 50 Bang Da Satu hari Satu hari ya Kalau jogol kecil Kita kasih harga Rp30.000 Oh Rp30.000 Jadi rekan-rekan sahabat BN88 Dimanapun berada Silahkan berkunjung ke wisata Ais Polka ya Tempatnya di pinggiran Danau Toba ya Jadi di Ais Polka ini teman-teman Lokasi ngekemnya cukup indah teman-teman Jadi biaya masuk kemari pun Agak murah dia Jadi terjangkau lah Jadi untuk keluarga Biaya masih terjangkau Jadi jangan lupa Berkunjung ke Ais Polka Kayak mana kesan-kesannya Selama disini ya Bang Da Kesan-kesannya ya Begitu menarik lah Begitu menarik Bang Da ya Memangat menarik Menarik ya Karena di kalangan dari mana-mana tuh Udah berkunjung kemari Ya paling jauh ya daerah Sampai kemari Sampai Jakarta juga Oh Jakarta Bang Da ya Ini kalau bisa Kalau bisa bisa Taya Sopola ini Gue internasional lah Bang Da ya Oh iya kalau bisa Jadi ya Bang Da Disini sama keluarga tinggal Saya disini dulu Ngemis disini Sekarang keluarga Tadi udah ngontrak Oh jadi mana yang tinggalnya sekarang Di daerah Bukit Sipolha Oh Bukit Sipolha Jadi pulangnya seminggu sekali gitu Bang Da Setiap hari pulang Setiap hari Bang Da pulang ya Berarti jarak tempunya kurang lebih Kurang lebih satu pulang Oke Bang Da ya Sehat selalu ya Tetap semangat Bang Da Salam Ceki.pini88 Oke teman-teman Kita upload lebih dekat lagi Ini tubuhnya Bang Da ya Tugu atau Prasastri Aek Batu Sipolha Kita ambil lebih dekat teman-teman Inilah dia aslinya Aek Batu Sipolha Jadi silahkan merapat Wisata berkunjung Ke Sipolha Tempatnya cukup indah Cuma berhubung Minggu ini memang Suasananya agak sedikit mendung Ini ada Bang Da Kita tanya Bersama Bang Da Siapa ini kita Bang Da? Yudi Yudi Dari mana kita Bang Da? Dari Beringin ini Siantar Oh dari Siantar Betulnya ya Bang Da Wisata juga kemari Bang Da? Iya benar Kapan sampai kemari Bang Da? Baru ada 15 menit 15 menit? Iya Bersama siapa kemari Bang Da? Anak-anak itu Oh anak-anak Oh berdua Betiga sama keluarga Bang Da ya Udah berapa kali berkunjung kemari Bang Da? Kalau ini baru sekali ini Baru sekali ini ya Kalau menurut Bang Da Cimana ini wisata Sipolha ini Bang Da? Bagus Tenang Tenang ya Ini kan cari Diburan ketenangan Ketenangan Bang Da ya Kalau biaya masuknya Bang Da? Termasuk Murah Murah Bang Da ya Murah meriah terjangkau ya Bang Da ya Jadi rekan-rekan dari Mana tadi Bang Da Siantar Iya Bisa diajak kemari Bang Da Berkunjung Sipolha ini tempatnya nyaman Apalagi ini malam Tahun baru ngecam disini Wah keren Bang Da ya Oke Bang Da Cek selalu ya Salam Bini88 Tetap check it out Oke teman-teman ya Nanti kita sambung lagi Pengabdutan Wisata Ais Polka Bersama YouTuber Bini88 Tetap check it out Oke teman-teman Sebelum baterai habis Kita pun mau masuk di YouTube Bini88 juga Oke Itu dia gunakan sepeda motor Tunggu tinggi Gak ada lu gak rame kan ya Ya Mas Faisal Gak ada lu gak rame Oke teman-teman Nanti kita sambung lagi ya Kita cas dulu baterai HPnya Tetap salam check it out Teman-teman Di Wisata Ais Polka YouTuber Bini88 Bertemu dengan Anak Siantar Bersama siapa kita Bang Da? Dika Bang Dika? Iya Dari mana kita Dika? Dari Siantar Siantar ya? Iya Ada berapa orang Dika kemari? Ada 4 orang 4 orang ya? Apa misi Dika kemari ini? Kayak Si Polka ini? Mau tujuannya mancing Mancing ya? Iya lah Mancing sekali ngecam ya? Sama yang Oh sekalian masak-masak nih ya? Masak Liburan Liburan ya? Kapan datang kemari ya Bang Da? Malam Bang Malam ya? Oh Kalau ini? Apa yang si gondrong nih? Mohd Ali Mohd Ali? Iya Mohd Ali Kayak nama petinju Bang Da ya Hah? Mohd Ali Mohd Ali Kemari apa juga? Liburan juga? Liburan juga Sekalian mancing ya? Iya Oh Mohd Ali ini gondrong nih Oke Mohd Ali Siap selalu Ini bersama apa yang siapa nih? Ari O Ari? Ari O Ari mancing juga Ari? Ari Cing O Dia lagi minum apa Ari? Kopi Kopi? Kopi apa Ari? Kopi yang di kalang Kayak mana kesannya di Ais Pola ini Ri? Mantap Bang Mantap ya Udah berapa kali kemari? Udah sering? Sering kami di bawah sana Oh biasa di bawah sana ya Kalau ini apa yang siapa yang pake topi nih? Angga Bang Angga ya? Kalau Angga udah berapa kali kemari Angga? Baru sekali kesini Baru sekali ya Angga dari siantar juga tadi? Antar Jadi kemari misinya mancing? Mancing Dapat ikan apa tadi mancing? Nila Nila ya? Ini nilanya Wah Ini nila tuh ikan nias ini Kecil-kecil kali Ini Ini rombongan dari mana tadi? Siantar Siantar apa tadi? Tomuan Tomuan ya? Silomangi Nah ini Tomuan Siliwangi? Silomangi Silomangi Oh Silomangi Tomuan Siloangi Oke Abang Dayah dari siantar men ya Share selalu bersama YouTuber Benlawan Tetap salam cekidot Di sekolah ini kita mau tanya-tanya dulu Bapak kita Aswan Bapak Aswan udah berapa kali Bapak Aswan kemari? Baru sekali inilah Baru sekali inilah Baru sekali inilah Bapak Aswan? Iya Kayak mana view pemandangannya di askol kali Pak Aswan? Ya Kalau bisa keluarganya diajak kemari Pak Aswan? Betul Karena keluarganya ya masih di Medan Iya ya Kalau Apanya Kesan-kesannya kayak mana disini nih? Wah cukup indah Pokoknya puas lah kalau untuk bawa cucu, anak, isi Nah jadi diajak Pak Aswan Saudara-saudara sahabat diajak ke AIT Sepolka ini Untuk nge-camp Pak Aswan ya Kalau umur aja saya udah 64 tahun Masih mau itu rompongan Nek apa kemarin Pak Aswan tadi? Nek sepeda motor ya? Iya Nek Nek Mio ya? Bebek Mio Doraemon ya? Wah luar biasa Ternyata Pak Aswan ini walaupun usianya 60 lebih Mengendari sepeda motor Nek sepeda motor Tebing tinggi ke AIT Sepolka tetap semangat ya Oke Pak Aswan ya Sihat selalu Pak Aswan ya Ekses ini ikuti yang muda-muda Iya ya Sihat selalu Pak Aswan ya Tetap sihat Pak Aswan Hidup nih Ya nikmati hidup nih Pak Aswan Ini di sebelahnya ada adik Parkhan ini Adik Parkhan sama siapa kemarin adik Parkhan? Ayah Sama ayah Sama ayah kemarin Nek apa adik Parkhan kemarin? Mobil Nek mobil Kayak mana adik Parkhan ini Danau nya indah apa enggak disini? Indah Indah Tadi malam nge-camp kedinginan apa enggak? Enggak kedinginan ya Adik Parkhan udah makan? Udah um Udah makan ya Oke adik Parkhan ya Sihat selalu ya Salam untuk bapaknya ya Tetap cekidot bersama umbeni88 Polhani Kita tanya dulu Kakak Sila ini Kakak Sila lagi ngapain disini Kakak Sila? Adik lagi dengok lagi di main tiktok Main tiktok ya Ini main tiktok ya Ini anak sape nih Cantik kali nih Sama adik sape nih Jia Wah adik Jia ya Jia Adik Jia? Wah ini bakal-bakal cewek milenium tahun 2030 nih ya Kayak mana Kakak Sila disini? Kesan-kesan nge-camp Kakak Sila Enak tapi dingin Enak tapi dingin ya Enak tapi dingin yang penting asik Kalau adik kayak mana di? Tadi malam? Kedinginan apa enggak? Enggak Enggak Adik udah makan? Udah Udah ya Udah berapa kali makannya? Makan indomie Makan indomie? Wah Ini kalau Kakaknya? Udah Udah ya Mak Kakaknya bajunya merah Keren kali ya Macem gongsi Pak Cai dia Oke ya adik-adik ya Sehat selalu bersama Pembeni88 Tetap cekidot Jadi teman-teman Inilah akhir dari Perjalanan YouTuber BN88 Di wisata Ae Sipolha Ini lagi proses penggulungan tenda Jadi abis dari sini Rencananya malu Mau menikmati Piu Kenda Nalam Dan Otoba teman-teman Cuma kita kerja dulu Melipat tenda dulu ya Melipat tenda ya Oke teman-teman Sebentar lagi kita lanjut Tetap cekidot Jadi teman-teman ya Akhirnya sampai disini dulu Ketemuan YouTuber BN88 Di Ae Sipolha Tepatnya di pinggiran Dan Otoba Oke teman-teman Oke teman-teman Sahabat BN88 Akhirnya perjalanan YouTuber BN88 Bersama agen-agen sepeda motor Kota Tidiki Sampai disini teman-teman Jangan lupa Like, Subscribe, Comment, Youtube BN88 Ayo BN88 Cekidot Tepatnya di pinggiran Ya Cekidot Terima kasih.